Hai eh guys kalian penasaran gak sih gimana perkembangan peradaban manusia selama seribu tahun nah gue juga penasaran tuh Oke buat mencari tahu itu kita langsung aja lihat di game worldbox ini coy kita langsung saja kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright kirai kue malesta welcome to the game worldbox coy disini kita bisa lihat saja gue sudah membuat satu dunia yang gambarnya adalah manusia ya karena disini kita akan mencoba eksperimen manusia yang bertahan hidup selama seribu tahun coy kita langsung lihat saja gimana perkembangannya sampai seribu tahun gitu ya Apakah dia akan membelah diri atau gimana gitu ya Apakah dia akan menciptakan teknologi yang luar biasa kita tunggu saja coy dan tentunya disini gue sudah menyiapkan satu manusia dan satu negara yang akan gue jadikan sebagai eksperimennya gitu ya Oke satu manusia ini gua akan kasih nama dan juga satu negaranya gua akan kasih nama semua coy biar mereka ada nama gitu ya Oke kita langsung saja kasih nama dari negaranya cuy negaranya Oke negara di sini namanya adalah manusia baik gitu ya manusia ya baik mantap sekali di sini manusia baik with motherland and feller nah with blindness blindness ya blindless nah with blindness and and kindness anjay di sini kayak gini ya guys ya ya Oke yang gua gak tahu itu apakah penulisannya benar atau enggak bodoh amat coy dan untuk nama ibu kuatanya ya ibu kuatanya gua akan kasih nama orang baik guys mantap ya orang baik di sini untuk orangnya juga guys orangnya gua akan kasih nama ya tenang saja sini orangnya berambut kuning entah kenapa gitu ya ya udah lagi saya di sini Ovo bukan Ovo Bro di sini bukan Ovo tapi namanya adalah Agus karena nah Agus itu orang baik orang yang sangat keren kali ya kita langsung mulai saja dunianya guys Oke di sini Bang Agus lagi ngapain kamu Bang Agus kita lihat saja dia lagi jalan-jalan Aya di sini juga udah kebuat satu VK fire ya selagi menunggu Agus membelah diri gitu coy kita langsung lihat saja untuk dunian dunianya gitu ya Oke ya di sini untuk dunia bagian tengah itu gue udah kasih bioma kristal guys ini kalian bisa lihat saja bioma kristalnya sangat banyak dengan pepohonan yang juga banyak coy di sebelah bawah di sini ada bioma savana guys ini gue kasih bioma savana dengan pohon-pohonnya yang luar biasa banyak coy di sebelah kanan atas ada yang namanya bioma lemon guys ini biar manusia itu tidak kelaparan ya mereka bisa memakan lemon yang ada di sini ya di sebelah kiri atas juga ada bioma savana ini ya udahlah ya bioma savana ada dua pun tidak masalah coy di kanan atas ada bioma hutan ya ini kalian bisa lihat ini hutan itu banyak-banyak yang namanya buah-buahannya coy mantap ya di sebelah kanan atas juga ada bioma hutan coy jadi ini biomanya sama aja ya guys kiri kanan sama coy itu itu dia untuk para biomanya kita langsung lihat untuk para resourcenya coy di sini resource untuk bagian daerah tambang gitu ya ya di sebelah kanan di sebelah kanan itu ada yang namanya batu dan juga mitral ya ini mantap sekali ada batunya banyak coy ya di sebelah kiri ada biji atau yang namanya iron gitu ya terus di sini juga ada yang namanya gold ini biar mereka kaya coy ini apaan dah Oh ternyata apa ini ini kayaknya capung ya guys ya gua nggak tahu juga ini apaan coy ini kayaknya capung atau lebah mungkin ya tapi ya gua nggak tahu sih ya udahlah ya lanjut di bagian bawah di sini tentunya ada perak coy biar manusia itu bisa menggunakan armor dari perak gitu ya di paling atas tentunya ada ada mantium ya ini sangat wajar sekali ada mantium ada di sini guys kalian bisa lihat ada mantium yang sangat berharga dan yang sangat ingin di koleksi gitu ya dan ya Agus di sini buset ada anak kecil coy di sini anak kecil namanya otekik coy ya ini kenapa ada anak kecil tapi masih tetap satu dah gua juga nggak tahu ya guys ya ya tapi di sini buset ada manusia silpereh manusia silpereh namanya nilai ya guys ya ini nilai entah kenapa namanya nilai gile ngapain deh deh buat rumah atau lagi ngancurin rumah dah ini Agus kemana dah guys ya gue nggak tahu guys ini si Agus kemana coy manusianya masih satu loh padahal ini sudah cukup lama coy apa gue tambahin lagi ya manusianya ya Nah ini dia manusianya ya kayaknya ini manusia terakhir ya di sini ya si Agusnya hilang coy ini gua akan kasih awus set ada haus darah gitu lah hanya dia yang bunuh Agus coy ya Oke disini kita langsung ganti namanya saja guys menjadi Agus 2 gitu ya please Agus 2 jangan hilang lagi ya ini gua akan kasih favorita Oke guys kayaknya ini bakal jadi proses yang langsung cukup lama ya kita langsung saja skip ke 20 tahun gitu coy if you moments later Oke guys di sini sudah 20 tahun berlalu ya gizi ada di sini sudah ada rumah pertama coy mantap sekali guys dan ya di sini si Agus 2 kemana dah Bro aduh Agus 2 kemana coy ini aku tuh bukan Iya bukan guys Agus 2 sudah hilang juga coy buset ya ini Agus kenapa yang namanya Agus itu gampang sekali modar gitu ya Oke yang ketiga ini ya guys ya gua akan ketiga lagi ya guys ya Agus 3 coy Agus 3 coy ini jangan sampai lu hilang lagi ya gua akan kasih favorit guys dan disini kita langsung lihat saja dari segi resource dari segi teritori di wilayah intinya dan juga peradaban dan yang lain-lain lah intinya ya guys ya di sini untuk populasi itu ada 10 orang yang mana untuk tahun 20 itu sangat lambat sekali guys ya moga-moga aja di light game ini manusia bisa mengembangkan lebih banyak populasinya gitu ya dan untuk bangunan atau untuk desa atau untuk ibu kotanya itu disini udah ada dua rumah guys yang mana cukup lumayan lah ya rumah tingkat 1 coy tapi ya dan untuk yang lainnya masih tenda coy bahkan disini ya ini kayaknya bangunan hancur gitu ya dan ini bertambah jadi 12 mantap sekali Agus 3 please memimpin kerajaanmu dengan baik ya untuk peradabannya kita langsung lihat saja manusia baik peradabannya peradabannya adalah peradaban level 2 ya guys ya ini terlambat banget sih ini gila ya sangat-sangat terlambat Oh ya ini ini peradaban juga gua akan ganti lah ini harus kita ganti menjadi pendidikan ya pendidikan baik ya pendidikan baik ya pendidikan jangan pendidikan baiklah ini terlalu jelek coy pendidikan Agus mantap sekali ya ini untuk nama peradabannya adalah pendidikan Agus guys itu catat baik-baik ya Oke untuk resource-nya guys kita langsung lihat untuk resource-nya di sini Oh resource-nya udah ya okelah walaupun ini sebenarnya cukup terlambat banget ya di sini untuk resource-nya ada yang namanya emas lumayan ya ada kayu ada batu ada mitral image realnya ini dapat dari mana ya udahlah ya guys ya di sini juga ada logam biasa dan tentunya ada garam kristal rempah-rempah itu yaudahlah takut amatlah dan seperti itulah dia ya guys ini gua nggak bisa berkomentar banyak coy kita langsung lihat saja Agus ini lagi kemana guys ini Agus sedang ngapain ya dia kayaknya lagi bekerja ya makanya contohilah Agus ya yang sangat rajin bekerja dan juga ya kalian bisa lihat itu lagi buat bangunan udah rajin bekerja baik gitu ya itu sangat keren sekali coy ya contoh lah Agus gitu coy dan ya kayak gitu aja sih ya ini nggak ada perkembangan yang gimana-gimana gitu ya mungkin kita langsung sekiru saja ke tahun 50 gitu coy lima menit kemudian Oke guys di sini sudah sampai tahun ke-50 gitu ya dan ya di sini gue lupa ya guys ya gue mengucapkan terima kasih banget buat kalian atau buat kau ya kamu ini kali aku kasih lihat ya untuk komen nanya gue dikasih lihat buat ngeaktifin yang namanya Sonic speed coy ini biar kecepatan gamenya itu sangat meningkat dracid segitu ya ya ini sangat membantu sekali sih buat gua terima kasih buat kamu yang telah memberitahu gua buat cara ngeaktifin si Sonic speed ini coy dan yang lanjut di sini untuk para manusianya ya geseh manusianya ini udah buat jalan coi lagi ya geseh ini tahun 50 sudah buat jalan yang mana itu progresnya cukup lumayan signifikan cuma dari wilayah kayak gininya ya udah ada windmill coy ya dari rumah-rumahnya ya geseh ini masih banyak yang tenda coy entah kenapa gitu ya ya ini masih banyak yang tenda cipadal kau itu sudah punya windmill ya tapi masih pakai tenda itu gimana gitu ya dan ya di sini juga sudah ada balai desa coy ini ada satu balai desa dan ya cuma satu doang ya geseh ya balai desa di sebelah sini dan juga ini manusia sudah mulai memperbanyak diri dan juga sudah mulai memperluas diri untuk eh wilayahnya gitu coy dan ya di sini ini manusia ada total 89 orang itu kan berbuat cukup lumayan drastis ya perbedaannya gitu ya dari yang tahun 20 itu kalau nggak salah cuma 20 orang atau bahkan kurang gitu ya dan ya di sini dia memperbanyak diri lagi coy sampai 91 ya geseh ya kita langsung saja untuk melihat peradabannya coy peradaban yang yang namanya pendidikan Agus ini sudah sampai level 8 cuy wow ya ini level 8 kalau gua sih sangat terlambat CGC ya normalnya itu bisalah sampai level 9 ataupun level 10 mungkin karena awal-awal itu kita kan Agus yang pertama itu kan meninggoy gitu ya ini mungkin penyebab ketertinggalan dari segi peradabannya coy oke di sini ya dia belum kebuka tambang masih rumah tingkat tua walaupun sudah ada windmill ya mantap sekali dan di sini untuk desanya guys ini desanya dia sudah ada tiga desa dengan satu balai kota ayah satu balai kota lagi dua desa dengan satu ibu kota gitu ya ya di sini untuk desa-desanya itu ada jebris dan juga hubua yang baru gitu ya ya dan juga kita langsung lihat saja untuk resourcenya gitu coy untuk resource dari ibu kotanya ibu kotanya resourcenya disini sudah ada emas ya mantap sekali tadi sudah ada kayu batu ada mitral juga ada logam biasa ada tulang dan juga ada kulit tapi senjatanya masih setik coy ini gimana dah untuk desa seberangnya untuk desa seberangnya disini ya ini malah lebih meskin lagi ya guys itu wajar karena nih Indonesia masih baru gitu coy untuk desa Ugua wow Ugua bahkan lebih bagus coy tak karena disini sudah ada pedang ya buset dan tak kenapa gitu ya malah desa pinggirannya bikini bisa lebih maju gitu coy walaupun dari segi resource emas-emasan kayak gini ini cukup ketertinggalan Indonesia dan juga disini untuk wilayah teritori guys untuk wilayah teritori ini masih belum mendekat ke salah satu yang namanya resource kayak gini coy resource batu-batuan ya guys ini masih masih di bagian tengah enggak terlalu jauh ini ya ini masih berapa ya kalau bisa dibilang masih satu perlima atau satu per enam egis ya untuk total wilayahnya gitu coy dan ya untuk rajanya untuk rajanya disini Oh masih coy untung saja egisnya untung masih Agus tiga masih hidup gitu coy ya di sini Agus tiga itu dia memiliki darah 200 levelnya itu level 6 dan umurnya itu 54 tahun C kita langsung lihat saja guys untuk si Agus ini ini dia punya apa aja Wow oke dia udah punya bijaksana coy ini karena dia umurnya udah tua dan juga udah ada gigi emas walaupun dia masih aus darah gitu ya untuk senjatanya ini masih kayu stick dan juga dia punya anak 13.000 set dia punya anak 13 bayangin guys keluarga alilintar kalah itu ya Oke guys mungkin ya seperti itu saja sih ya gc yang ini masih ya ini udah berkembang cukup jauh sih tapi masih gitu-gitu aja guys kita langsung skip saja ke tahun 100 gitu coy di next day Oke guys di sini sudah tahun ke-100 gitu coy dan di sini kalian bisa lihat saja populasinya itu membludak yang bisa jadi 600 coy buset banyak banget ya guys ya di sini untuk rumah-rumahnya ini rumah-rumahnya masih biasa aja sih ya gc ya tapi di sini buset ini apa anda gue gak pernah lihat ya ini apaan ini coy mungkin tempat pelatihan para tentara gitu ya untuk rumah pinggirannya seperti ini windmillnya sudah semakin besar ya sih ya dan juga tentunya di sini sudah ada balai kota coy buset balai kotanya emang bagus ya tapi untuk desa yang paling pinggir ini sangat mengenaskan sekali sih coy ya bahkan di sini masih ada tenda coy buset selama 100 tahun lu ngapain aja masih bikin tenda jadi itu untuk bagian yang namanya bangunan dan juga wilayahnya gitu kita langsung lihat saja untuk peradaban pendidikan Agus gitu ya peradaban pendidikan Agus kita langsung lihat saja dia sudah sampai level 21 guys ini ya ini kalau bisa dibilang terlambat sih ya guys ya bahkan manusia yang kemarin itu sudah level 28 kalau nggak salah sih ya tau gue salah gue juga tau ya guys ya ya dan seperti yang kalian lihat bener sekali belum kebuka tambang tapi di sini sudah terbuka rumah tingkat lima bahkan ada produksi baju zira juga guys ya dan sini ada kapal transportasi cuma kemungkinan nggak bakal kepake karena ya di sini kalian bisa lihat saja lah ya ini baru sampai wilayah yang paling dekat itu yang dari laut itu di yang bagian sini coy cuma ini ya masih jauh sih dan ya kita langsung lihat saja untuk bagian resource gitu coy ya resource di sini Oh ya desanya dulu desanya di sini ada 123456789 coy buset ada sembilan desa ya gc untuk dari keras manusia atau dari para manusia ini gitu coy ya untuk resource-nya kita langsung lihat dari ibu kotanya dulu ibu kotanya resource-nya Wow oke udah cukup bagus guys cuma sayangnya ini masih pakai stick gitu ya ya intinya ini kentak kenapa guys ini manusia ini suka banget lah dengan stick gitu ya ya dan disini untuk bagian para pinggirannya atau bagian desanya itu bahkan sini sudah ada pedang lumayan banget walaupun belum ada busur ataupun belum ada tombak gitu ya ataupun belum ada pedangnya emang bagus coy cuma ini resource emas ini banyak banget ya di sini untuk yang wilayahnya lainnya ini masih kayak gini ini masih miskin sih ya guys ya ya ini masih miskin buset ya ini lumayan sih tapi belum ada yang namanya senjatanya gitu ya ya di sini masih miskin di sini masih miskin juga buset rata-rata emang miskin ya dan yang paling pinggir ini pun miskin Wow oke udah punya pedang lumayan banget walaupun untuk yang lainnya masih stick ya dan untuk bagian wilayah teritorinya ini dia sudah sampai bagian batu guys cuma ini iya blok masih bagian batu doang gitu ya ya untuk wilayah yang lain yang lain paling di sini silver udah dipakai cukup lumayan guys atau yang namanya perak gitu ya sudah banyak dipakai lah ya sayangnya untuk biji sama untuk emas itu masih jauh ya guys ya dan tentunya ada mantin pun sama ini bahkan masih sangat jauh ya nggak sangat jauh sih lumayan jauh lah dan kita belum ngecek cek yang namanya tentaranya nih guys ya di sini tentaranya itu jumlahnya ada 1234 terus disini ada 567 buset ada delapan tentara ya guys ya delapan tentara entah kenapa bikin tentara tapi ya udahlah ya guys ya padahal nggak bakal berperang juga tapi wos buset ada desa baru guys desa barunya dimana nih oke ini Oh di sini coy oke sudah mulai ke wilayah emas ya guys ya karena mereka tahu emas itu bakal bikin profit coy dan kita langsung saja cek untuk salah satu tentaranya guys misal di sini gua akan cek tentara yang ini coy tentara yang ini itu dia oke dia emas gitu ya itu entah kenapa itu apakah rambutnya atau memang apanya C mungkin itu emang keturunan Agus ya karena keturunan Agus itu rambutnya mas mas kita langsung saja ya guys ya lihat salah satu salah satu tentaranya saja ya oke Wow di sini ada yang namanya pakai pedang guys ini sih Wow ya nah oke ada yang pakai pedang untuk yang lainnya ini oke udah pakai pedang juga dan ya di sini masih ada yang pakai stick sih cuma lumayan ya guys ya udah ada yang pakai pedang coy Oke guys karena gue gabut gue mau lihat orang pada macul dulu ya pacul pacul ku yang dalam apa dah gue gue nyanyapan coy gue lupa liriknya ya Oke kita langsung lihat rajanya guys rajanya di sini aku buset dia sudah makin tebel lagi saya Agus tiga ini masih hidup juga lumayan banget nih si Agus tiga daripada Agus juga Agus pertama gitu ya di sini Agus tiga itu sudah berumur 107 tahun ya udah tua banget coy dan di sini dia level 10 ya dan juga untuk yang namanya wow di sini udah banyak armor cibu set ya ada armor kulit terus pakai pedang kayu tapi sayangnya gitu ya tapi ini lumayan banget ya tapi untuk sifat-sifatnya itu masih nggak ada yang berkembang itu coy dan ya seperti itu saja untuk di tahun ke-100 kita langsung saja skip untuk tahun 200 coy oke guys dan di sini sudah sampai ke tahun 200 coy Wow kalian bisa lihat saja ini membludak banget coy kan lebih selesai dari teritori ini bahkan hampir semuanya itu sudah terjama dan bahkan di sini sudah banyak kapal-kapal ya guys ya mantap sekali ya bermaganya sudah ada dan ya di sini sudah mantap banget lah untuk di tahun ke-200 ini gitu coy dan ya di sini tentunya untuk populasi itu sudah 2.900 itu mau ke-3.000 dan yaitu sangat-sangat banyak sekali coy muset ini gila banget ya guys ya dan kita langsung saja lihat untuk peradabannya coy peradaban disini untuk peradabannya ya peradaban pendidikan Agus ya guys ya di sini sudah sampai 55 wow ya di sini sudah sampai level 55 ini banyak banget yang terbuka guys ya ini bakal buset ini bahkan gue gak bisa ngitung ini banyaknya itu segimana gitu C maksudnya se-apa ya se-intense apa gitu ya perkembangannya coy tapi ya dari sejauh ini sih gue gak lihat tambang ya guys entah kenapa coy ya gue gak lihat tambang tapi di sini ada pengetahuan langka mantap sekali ya untuk para desanya atau bangunannya coy di sini bangunannya itu dia seperti ini guys ini sebenarnya bangunannya udah level Max kayaknya ya makanya dia nge-stack seperti ini tapi ini bagus coy ya isi oh udah ada tambang coy buset gue gak lihat deh guys ya tadi perasaan nggak ada deh ya dan kita langsung lihat saja untuk para desa pinggirannya ini masih kayak gini sih coy ya belum ada patung belum ada menara coy jadi ini masih kayak gini coy mewaw in our universe para tentara ini lagi pada ngapain coy buset ini pada lari-larian guys dan ya dia sudah sampai di sini habis kemana dah masa habis perang nggak mungkin guys dan ya bener guys ini para desa yang lainnya juga masih sama ya nggak ada yang berubah signifikan banget gitu ya paling desanya jadi lebih maju lebih tertata gitu ya maksudnya merata gitu semuanya itu perkembangannya itu sama kita langsung lihat saja untuk desa dan juga untuk resourcenya gitu coy untuk desa di sini jumlahnya ada buset banyak banget coy ini kalian hitung itu sendiri aja lagi sini seberapa banyak kita langsung lihat saja dari beberapa desa aja ya bisa kalau semuanya itu bakal lama banget coy ya resource dari desa yang tentunya ini bukan desa lagi ini balai kota atau ibu kota gitu ya untuk ibu kotanya resourcenya wow buset ini apa anda buset ini ada busur Oke itu masih normal disini ada bajak pedang coy wow ada pedang-bajak akhirnya ya bisa bukan bukan pakai pedang kayu lagi ataupun bukan pakai petongkat lagi coy mantap sekali ya di sini juga udah ada pedang mitril n ya buset ini pedang apaan coy dibuat tiga tahun yang lalu Oh ini baru dibuat baru ya Wow dan juga disini ada pedang senjata legendaris apa nih gua nggak tahu ini senjata legendaris Oh dari baja coy Wow ya ini perkembangannya sangat-sangat bagus sekali dari pedang ya atau dari senjata tapi belum ada baju sirah ataupun belum ada elemen coi ini entah kenapa mereka mungkin mau memper apa ya mau memperfokus di senjatanya dulu gitu ya untuk resource dari desa yang lain kita ambil contoh dari Cikowire kayak ini ya Cikowire kini buset buset ini lebih wali lebih gila lagi ges ini ada buah pedang adamantium broken coy broken sword di under buset ya sampai dikatain broken saking gilanya ini pedang gitu ya dan juga di sini ada busur juga Wah son of pendidikan Agus buset anak dari pendidikan Agus ya guys ya ini Allah ini ya udahlah ya dan ya di sini udah pakai busur ini busurnya ini keren banget tigis senjata legendaris bahkan dan juga di sini ada tombak ya udahlah tombak mah ya tapi ya ini juga sama masih ada belum ada baju sirah dan juga yang lainnya untuk desa yang lain ya kita ambil contoh kalau si Ovo Dini Ovo Dini Wow oke Ovo Dini juga ada busur cuma ya ini masih sama IGC ini pakainya bajak dan ini menurut gue itu bagus karena sudah merata gitu coy ya untuk yang lain Pichetto misal Pichetto ini masih miskin ya bisa ya di sini terbukti dengan pedang yang masih dikit ini masih miskin banget dan kita ambil contoh satu lagi dari desa pilot coy desa pilot Oke desa pilot Wuh buset ada tombak ya bisa tombak dari baja coy mantep banget tapi untuk resource sumber dayenya masih dikit-dikit guys ya dan sejauh ini ini baju sirah helm sepatu bot ini masih belum ada ya guys ya jumlah tentara ada berapa nih 12345 aduh gak tahu dah ya ini terlalu banyak gue gausah ngitung ya guys yang yang pasti jumlah tentaranya udah banyak banget coy kita ambil contoh dari satu tentara IGC sendiri maksudnya dari satu Army gitu coy ya dari satu kumpulan tentara kita ambil contoh yang bagian sini coy ya kita saja lihat dari salah satu tentaranya atau dari salah tiga tuh salah empat gitu ya ya Oke kita lojak klik dan Oke disini sudah pakai tombak ya belum ada yang pakai pendang ya ataupun pendang yang mitrin gitu ya Wuh buset ada raksasa coy gila buset ada raksasa ya guys ya keren banget ya udah ada rasa-rasa ini siap untuk menghancurkan segalanya coy Oke untuk tentara yang lain tentara yang lain Oke sudah pakai busur dari besi mantap sekali guys untuk tentara yang lainnya ya buset sudah ada ada mantu film ini wah helmnya futuristik banget ya dan salah satu lagi ini sudah pakai busur coy mantap sekali gisya untuk senjatanya itu sudah cukup merata walaupun enggak terlalu merata tapi sudah ada ilmu admatium coy Wow Oke kita langsung lihat saja dari rajanya guys Apakah yang namanya Agus tiga masih hidup kita tidak tahu ya bisa kita langsung lihat saja Oke Agus tiga masih hidup guys keren sekali kamu Agus ya di sini Agus tiga itu dia udah umur 242 set sepuh banget ya gisya levelnya 12 dan dia itu tebal banget ya gisya ya buset untuk armornya ini gila ini armornya lengkap banget coy ya ada sematu adamantium terus ada armor adamantium helm adamantium ada yang namanya eh Domi chop smaker ini apa Anda mungkin tombak ya gisya tombak adamantium ada cincin juga ada tulang buat aksesoris di leher atau kalung buset buset ini kayak megang apa nih coy ini tampilannya kayak megang a tembakan gitu cuy ya ini buset ngeri banget ini saya dan juga anaknya sudah 22 egz ya ya Oke Wow ini bener-bener perkembangannya sangat pesat sekali dari tahun 100 sampai ke tahun 200 coy Oke kita langsung saja mungkin skip saja ketahun 500 yang mana ini buset ini bakal lama banget sih Oke kita langsung saja skip ke tahun 500 coy berlama-lama kemudian Oke guys disini sudah sampai tahun 500 ya kisya kalian bisa lihat saja ini sudah sampai tahun 500 dan ini buset ya gue nunggunya lama banget coy sampai tahun 500 ya kisya ya dan ya disini ini populasinya kayaknya mentok ya kisya sudah sampai segini doang dan untuk wilayah teritori ini bener-bener sudah dikuasai semuanya coy ini gila banget ya kisya manusia bener-bener manusia baik ya sampai diambil semuanya coy wilayah teritorinya gitu ya dan ya di sini kita langsung lihat saja untuk para desa ataupun para kotanya coy buset ini bangunannya bagus banget ya bisa ini bangunannya kayaknya udah para level maksimal guys bahkan disini sudah ada balai negara mungkin ya gue nyebutnya balai negara aja ya bisa bahkan disini sudah ada patung kayak air mancur gitu terus juga udah ada patung tangan bangunan-bangunannya ini sudah pada rumah level enam dan ini gila banget sih udah ada menara juga ya guys ini bener-bener mentok guys ini bahkan ada apa nih patung orang berkacamata ya buset cool but cool dan ya di desa lainnya juga sih sama sih ya jadi ini perkembangannya bener-bener merata coy buset ini army banyak banget guys desa seberang pantainya pun seperti ini jadi ini peradabannya peradabannya udah maksimal kayaknya ya kayaknya ini bener-bener maksimal tapi untuk yang namanya armada bukan armada sih dermaga egc dermaganya ini masih sama aja sih ya guys ya ya ini bener-bener bagus banget sih gue suka banget liatnya coy jadi kita langsung lihat aja untuk peradabannya coy kita langsung saja lihat peradaban dari para manusia baik atau dari budaya pendidikan Agus gitu cegit kita langsung lihat saja peradabannya levelnya 63 coy dan ini bener sekali ini udah maksimal lagi siaya dan ini bener-bener udah maksimal jadi mau sampai ke tahun 1000 pun harusnya itu tetap sama aja coy ya cuma karena gue kadung penasaran gue bodoh amat cegut tembusin sampai tahun 1000 egc ya dari disini sudah terbuka semuanya coy dari rumah ataupun dari apa nih kecepatan penyebaran atau apalah kita terserah egc ini yang pasti sudah terbuka semuanya coy dan ini gila banget yang bisa ya ini bener-bener mantap sekali coy Raja Agus bener-bener memanfaatkan posisinya dengan baik ggc di sini kita langsung lihat saja untuk resourcenya dan juga untuk desanya egc ya ya di sini untuk desanya ini ada banyak banget coy bahkan seni setiap desanya itu lebih dari 200 untuk penduduknya kecuali penduduk dosenka dan juga penduduk pilot mungkin karena daerahnya kecil juga sih kita langsung lihat saja dari resourcenya egc resource dari yang ibu kotanya dulu ibu kotanya resourcenya buset ya ibu kotanya resourcenya udah bagus ya guys ya ya di sini sudah ada tombak ya terus ada kapak juga ada kayu stick buset kayu stick ngapain coy ya di sini udah ada jimat mantap sekali coy ya oke lumayan bagus guys untuk yang namanya resourcenya egc untuk daerah pinggirannya kita lihat dari daerah cengkai gcengkai ini buset ini cengkai juga udah lumayan bagus ya udah ada busur baja terus ada pendang juga mantep sekali guys untuk wilayah yang lain wilayah yang lain juga udah bagus guys di sini sudah ada yang namanya kapak oke gc mantap sekali kapak pedang dan juga tombak coy kayaknya ya kayaknya tombak sih ya di sini pedang dan juga senjatanya itu legendaris semua ya guys ya untuk daerah yang lain pichetto misalnya pichetto juga udah mantep tapi di sini enggak ada yang namanya baju zira kayak gitu ya gc ya masih senjata-senjata kita juga mungkin itu nanti kita di tahun 1000 akan melihatnya gitu coy Oke kita langsung lihat saja dari para tentaranya gc tentaranya disini tentunya ada banyak tapi gua akan langsung saja untuk pilih salah satu tentaranya kita pilih yang dekat ibu kota saja lagi saya tentara yang ini coy buset banyak banget tgc ya kita langsung lihat saja buset ini kepalanya kayak ada emasnya gitu ya gc kayak ada emas lagi kayak ada berliannya Cuy kita langsung lihat saja untuk senjata dan juga armor-armornya buset ini ini apa anda buset sudah ada armor bajai gc ada juga ada yang namanya baju dari mitril coy dan juga dia udah pakai busur mantep sekali untuk yang lain untuk yang lain Oke ini pakai pedang juga pedang mitril coy gila gc ya untuk yang lain Oke ini masih pakai pedang juga coy ya yang lain bener-bener yang lain pakainya yang ada biru-birunya gc kita langsung lihat saja yang ada biru-birunya nih nah seperti ini ya guys ini ada biru-birunya oh biru-birunya ternyata baja helm ya gc mantap sekali sudah ada baju sirah sudah ada helm bahkan di sini sudah ada cincin baja coy buset ini cincin baja buat apa dah dan yaitu dia untuk tentaranya kita langsung lihat untuk ke rajanya coy ya rajanya Apakah di sini si Agus tiga masih hidup kita enggak tahu guys itu buset itu sudah 500 tahun berlalu Apakah masih hidup ya buset masih hidup si Agus tiga guys gila ini abadi apa dia ya ini udah hidup 500 tahun ngapain aja di buset ini untuk armornya entah kenapa malah downgrade gc ya di sini ada ada manti yo masih ada manti juga tapi untuk bootsnya ini ah don't grade gc atau penurunan gitu coy ya di sini udah ada cincin udah ada yang namanya kalung ini kalungnya sama cincinnya itu upgrade sih mantep sekali mantep cuma ada beberapa emang ini yang sepatu itu downgrade jadi entah kenapa gitu ya 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 udahlah ya kita langsung saja skip bgc karena ini ya sudah kayak gitu doang guys Oke langsung skip saja ke tahun 1000 ya walaupun entah berapa lama gua akan menunggunya ya 2000 years later dan begitu aja guys kita sudah sampai ke tahun 1000 ya buset ini gue nunggunya lama banget guys tapi enggak papa ya karena gue penasaran juga kita langsung lihat saja dari teritori gausah ya ini teritorium sudah sama ya bisa seperti ini aja ya ini sudah full semuanya terus dari populasi guys dari populasi ini kalau berdua ini malah berkurang gc gue lupa guys terakhir itu berapa tapi 5300an masih sama ya bisa jadi populasinya kalau bisa dibilang nggak berkurang lah ya nggak bertambah juga ya jadi sama aja coy ya di sini untuk wilayah atau desa atau perkembangan dari para desanya kita bisa langsung lihat saja dan ini ya ini sama aja sih ya gc ya ini ini sama aja karena emang peradabannya itu sudah mentok gc kalian bisa lihat di sini ada tower terus ada patung ya sama aja sih oke wah ini gue belum lihat tadi ya gc ternyata sudah ada sumur gc ya ini sebenarnya udah ada cuma ini gue baru lihat aja ada sumur C mantap sekali ya Iya desa lainnya juga masih sama aja jadi ya emang udah mentok kayak gini coy untuk peradaban kita ngel se-nggah usah cek lagi ya guys ya karena udah tahu peradabannya itu pasti sudah maksimum kita langsung lihat aja dari resourcenya coy ya kita langsung lihat saja dari resourcenya disini untuk yang kucak tentunya ibu kota dan juga pinggir-pinggirannya gitu coy ibu kotanya kita langsung aja cek untuk resourcenya oke resourcenya ini cukup bagus cuma ya cuma disini kenapa baju zira itu nggak ada ya guys ya gue nggak tahu guys kenapa baju zira nggak ada ya udahlah kita langsung selanjut aja untuk yang desa seberang-seberangnya seberang-seberangnya ya ini malah seberang-seberangnya malah lebih parah ya ya udahlah ya tapi eh kebanyakan emang didominasi oleh bajar ya gc jadi kebanyakan emang didominasi oleh bajar jadi ya emang gitu ya gc ya untuk desa Ugua juga sama ya didominasi oleh bajar juga ya gc semuanya bajar coy kalian bisa lihat nah seperti ini baru ada helm ya untuk yang lain tidak ada oh ini ada coy oke lumayan lumayan walaupun gue nggak eh gue sebenarnya berharap lebih ya guys ya karena gue berharap disini itu sudah full semua gitu itu akan lebih OP sih ya untuk tentaranya guys kita langsung lihat saja untuk tentaranya ya bisa tentara oke tentara yang ini coy oke dia udah kepala biru semua kita langsung lihat saja dan ya seperti ini bukan coy dan ya seperti ini guys oke mantep sekali guys dia udah full armor dan juga dia udah pakai kapak coy mantep sekali untuk yang lain untuk yang lain juga sama coy cuma ada beberapa ini apaan coy ini kambing ya oh iya ini kambing coy oke lanjut yang lain oke yang lain juga udah full armor walaupun ada beberapa yang armornya emang nggak ada coy ya oke ini apa cuy perunggu pedang ini kayak bentuknya kayak jagung ya Hah aneh banget ya guys ya dan untuk tentaranya dan juga senjatanya seperti itu ya gc yang nggak ada perubahannya signifikan kita langsung lihat saja dari rajanya gc rajanya ya rajanya masih hidup coy buset ini eh rajanya umurnya 1000 tahun guys bayangin ya raja umur seribu seribu tahun gimana lagi ada rajanya umur seribu tahun kecuali si Agus ini ya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya tuh ya Agus-Agus dan ya seperti itu saja gc nggak ada yang berubah signifikan ini aku sudah menjalankan tugasnya dengan baik ya contoh lah Agus yang sangat serata eh bukannya sangat baik itu coy kita langsung saja guys ya gue akan hancurin ya waduh hancurkan hancurkan disini gua sudah ada beberapa peralatan yang bisa kita pakai Pertama kita akan langsung saja bom ya bom bom anti-materi BAM ya langsung aja kita lihat BAM ayo banyak ini wow oke boom langsung hilang coy langsung rata satu desa gila ya guys ya kurang masih kurang ya di sini kita langsung saja akan tersar bomba ya meledak-meledak lape gua langsung saja guys wow yolo wah ini gila guys ya oke peledakan dimana-mana boom boom buset buset dua kerajaan ini pun sudah dihancurkan guys puset hancur semua coy gila ini hilang semuanya coy gila wah sudah rata dengan tanah ya gila coy wow wow hilang ya di atas we ini masih ada coy ya di atas Agus masih ada gua gitu ya hancur loh hancur sama ini ya hancur loh semuanya mampus loh ya dan ya gitu aja guys ya untuk video kali ini ya terjawab sudah rasa penasaran kalian kan dan juga rasa penasaran gua dan juga ya kalau kalian mungkin mau request apapun kalian bisa ya request aja di kolom komentar oke jadi gitu aja guys ya see you next time bye 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 bye